Intro Seman ini cucu dari Rasulullah Turunan dari Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan adalah cucu pertama Husin adalah cucu yang kedua Hasan menurunkan Syih Seman Dan Husin menurunkan Datuk Kalamkaya Nah, semua murid-muridnya Syih Seman Al-Madami Enggak ada satupun yang tidak diberi Allah Tetal wali kutub Enggak ada Dimanapun siapapun laki, perempuan, anak kecil, orang tua Kalau jadi muridnya semua diberi tetal wali kutub Enggak ada yang enggak wali kutub Begitu Di antara keistimewaannya Syih Seman Madami Nah, bahkan bukan hanya wali kutub Supaya Datuk kita kelampayan Kholifah Mutlak Dari teman-teman yang beberapa ribu itu Kholifah Mutlak artinya Yang rengking pertama Datuk Kelampayan Yang lain-lainnya rengking 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya Begitulah supaya kita syukur Kita punya Datuk, sebegitu Kita punya Guru Seman, sebegitu Kita punya Nenek, sebegitu Nah, ini supaya kalian bersyukur kepada Allah SWT Kalian kalau bersyukur kepada Allah Akan timbul lagi anak-anak cucunya Yang boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada dia Karena Allah berjanji Dalam Al-Quran Apabila Allah SWT berjanji Al-Quran Berarti betul Setiap satu yang diambil Pasti ada gantinya Gantinya itu Lebih baik daripada yang meninggalkan itu Atau Sama'imogun Ma'anam soh min ayatin Au nun siha Na'ti bikhairan minha Au mitri Dasdur Ya walidati Itu fotonya Almarhum Cantik sekali Almarhum Nah itu Masya Allah Jadi Syekh Seman Al-Madani Semua Murid-muridnya Wali kutub Jangankan muridnya Orang yang setiap habis subuh Ma'amalkan satu aja Daripada wasiatnya Yaitu Allahumma ufar Di ummatin Muhammad Allahumma ufar Di ummatin Muhammad Allahumma aslih Ummatin Muhammad Allahumma ufar rig Di ummatin Muhammad Empat kali berturut-turut Tiap habis solat subuh Itu orang ditulis Allah termasuk Golungan Wali kutub Coba Luar biasa Cuma satu itu Dibaca empat kali berturut-turut Habis subuh Udah Ditulis Di buku besar Wali tutup Apa bagi yang lain-lainnya Diikuti Apa amalan yang lain Apa ilmu yang lain Apa akhlak yang lain Dari Syekh Seman Syekh Seman Al-Madani Dia ini Enggak 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 ada bedanya Dengan Sayyidinal Hassan Dari pusat Sampai ke rambut Persis Rasulullah Sallallahu Nah Ecel Kalau sinahusin Dari pusat Ke bawah Persis Seperti Rasulullah Sallallahu Ini seperti Pinang Di belah kaca Kalau mau lihat Rasulullah Sallallahu Pusat sampai ke atas Lihat Kalau mau lihat Rasulullah Dari pusat ke bawah Lihat persis Al-Hashan Thumb Al-Husin Thumb Al-Husin 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 Masya Allah Jadi sehseman Madani Orang yang cantik Rupanya Dadanya penuh Dengan ilmu agama Hatinya penuh Dengan akhlakul kerimah Badannya penuh Dengan ibadah Ringkasnya Beliau Qutbul Akwan Muridnya adalah Qutbul Akwan Apa arti Qutub Definisinya Qutub Man jama'a Bainal ilmi Wal amali Wal balwa Orang Yang dikumpulkan Oleh Allah Di dalam dirinya Tiga Satu Ilmu Dua Ibadah Tiga Musibah Kalau orang Ada tiga ini Pertama Ilmunya penuh Ibadahnya Non-stop Balanya Tambah Tambah Berat terus Musuhnya Tambah Banyak Itulah Yang disebut Qutbul Akwan Walaupun Dia masih Bayi 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 Terima kasih.